Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kamis sore resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD Rumah Komunikasi Lintas Agama untuk periode 2022-2026. Dalam kesempatan tersebut Maulana mengatakan pelantikan ini bertujuan memperkuat persatuan umat dalam keberagamaan. Kamis 28 Juli 2022 sore bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD Rumah Komunikasi Lintas Agama atau RKLA oleh Ketua Umum DPP RKLA Bunda Indah. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Haji Abdullah Sani, Forkopimda Provinsi Jambi, Ormas, OKP, dan pihak lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan pengukuhan ini dilaksanakan atas dasar Undang-Undang No.17 Tahun 2013 dan PP No.58 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Maulana juga menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan pengukuhan Ketua DPD Rumah Komunikasi Lintas Agama atau RKLA ini untuk memperkuat persatuan umat dalam keberagamaan, sesuai dengan pedoman Bineka Tunggal Ika. Secara pribadi, mengajukan terima kasih kepada Bunda Indah yang pada hari ini di tengah kesibitan beliau, hadir di Provinsi Jambi, dan memberikan perselamanan dan kepercayaan kepada saya. Dan juga akan mengajukan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi, yang tadi juga memberikan arahan dan berkomitmen bersama-sama. Dan saya selaku ketua terpilih di Rumah Komunikasi Lintas Agama, mohon hubungan-hubungan para topo agama, topo musyarakat, topo pemuda, semuanya dalam merasa membangun bersama.